hai 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 di sebelah depan Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai terima kasih atas diberikannya kesempatan dan waktu kepada saya saya hanya ingin menanyakan tentang saya pernah baca dalam sebuah buku yang berjudul Islam dan kebatinan disitu saya baca ada dua kitab yaitu kitab Darbo Gandul dan Gatolo Cho disitu bahasanya Hai pakai bahasa-bahasa Jawa yang tidak saya mengerti Hai namun ada salah satu kutipan yaitu Zalika kitabut disitu keterangannya mohon maaf bahwa kalau tidak salah bahwa Allah itu diibaratkan yang seperti alat vital seorang laki-laki itu jadi kami mohon penjelasan Bu ya dengan apa yang kami baca dalam kitab Darbo Gandul dan Gatolo Cho itu kebicaraan terima kasih salikal kitabu iya di situ ada keterangan begitu Hai Darbo Gandul dan Gatolo Cho di dalam buku Islam dan kebatinan Tuhan itu laki-laki itu terima kasih ibu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iyalah ibu-ibu sekalian ini kita jangan buru-buru ini negara kebatinan bangsa dukun bangsa jimat kan menjadi ruwet ini beli peragat-peragat ketukaran eh umat islah bisa nggak sih berhenti bertengkar lu rebutan apa sih rebutan sorga dikisah apa iya kan jangan mengklaim aku masuk sorga jangan mengutuk orang masuk neraka dong kita doakan semuanya masuk sorga semuanya kan enak gitu jadi ini pasang kebatinan Tuhan itu segala masing kita besar rumah jalan begini ya kalau Tuhan meyat nggak laki nggak perempuan memang seperti siapa sih jadi begini sampai umat islah sendiri pada umumnya itu ketika mendeskripsikan Tuhan itulah terjadi mazhab-mazhab itu jabariya kodariya alisunawal jama'amur ji'ah kan begitu itu persepsi mereka tentang Tuhan yang berbeda-beda Mu'tajilah mengatakan Tuhan ini Allah itu menciptakan manusia diberi akal diberi pikiran diberi hati diberi anggota badan diberi energi diberi roh berjalan sendiri Allah tidak intervensi Allah menyuruh berbuat baik Allah melarang berbuat jahat kalau dia berbuat baik atas pilihannya akan dikasih pahala kalau berbuat jahat atas pilihannya diberi siksa kalau Jabariya semuanya Allah yang menentukan kalau ahli sunnah ada kodok ada kodok mubrom ada kairu mubrom ada yang ini filosofis semuanya itu saya kira walaubagaimanapun udah lah kita nggak usah saling menyalahkan pada-pada beli baru ya barangnya nah sampai di dalam Al-Quran sendiri ketika ada cerita dialog antara Allah Adam Iblis dan malah malaikat dikiranya itu Allahnya duduk disana malaikatnya disitu ibu Adamnya disini terus tuding-tudingan kok nama raksana begitu kan dalam imajinasi makanya seperti itu memangnya Nabi Adam melihat Allah memang iblis melihat Allah memang maliknya Allah siapa yang pernah melihat Allah udah nggak usah jauh 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 ibu-ibu bisa melihat sembahyang nggak bisa melihat sholat nggak sholat bisa dilihat nggak yang dilihat apa orang yang sedang sholat di sekitar kita ini banyak yang tidak dilihat kalau kentut mah tidak bisa dilihat tapi kan dicium bisa ya kan begitu suara dilihat tidak bisa dicium tidak bisa tapi bisa didengar artinya apa saja yang kita tangkap dengan salah satu panca indera kita itu kan namanya fisik betul nggak kalau yang benda-benda kelihatan mata ini namanya fisika konvensional kalau benda-benda yang tidak kelihatan mata namanya partikel selanjutnya lalu Allah itu seperti apa ada di mana bagaimana ini kan dulu orang itu kan ingin meragakan Tuhan maka ketika mereka membuat patung-patung itu lalu ditegur oleh Allah kenapa aku menyembah patung mereka menjawab wama na'buduhum illa liyukarribuna illallahi zulfa kami kami tidak menyembah berhala itu hanya mediator saja kok untuk mendekatkan diri kepada Allah itulah makanya agama-agama yang Tuhannya kelihatan mata berbentuk berhala ketika mereka melakukan ritual sembahyang itu bisa nangis karena betul-betul kelihatan Tuhannya tapi orang Islam jarang yang sholat sambil nangis apa sebabnya tidak kelihatan nah itulah makanya Tuhan tidak usah diimajinasikan laki atau perempuan besar atau kecil jangan dimasakkan warnanya kaya apa merah putih Tuhan di luar kemampuan akalmu mencangkau paham Tuhan tidak bisa ditangkap dengan bantai indramu Allah itu ada tidak Allah kalau ingin membuat sesuatu inama amru idha arodha syai'an ayyaku lalahukun fayakun jadi artinya sudah jangan laki atau perempuan besar atau kecil lama saja kerja yang terlulus dia jadi secara fisik Tuhan itu bukan seperti itu dia ada dimana saja tidak ada ruang-ruang kosong tidak ada Tuhan semua Tuhan ada dimana kedekatannya lebih dekat dari urat nadimu paham deh saking pakai semua beli katon Allah itu akhir nih saya mau nanya kolong adanya dimana ada dimana kolong longan ini sorapa soramben longan longan anak beli ada gak longan ada dimana di bawah ranjang ranjang ada longan ada yang wujud hakiki itu ambin apa longan ketika ambinnya diangkat longannya perginya kemana jadi kewujud kita ini ibaratnya sama dengan longan adanya ini itu keberadaan yang nisbi kita ini sebetulnya gak ada sebetulnya kita ini bayang-bayang kita ini longan sebetulnya yang ada hanya Allah ini jadi ketika kita ingin membuktikan Allah jangan mencari bukti gak mungkin ada bukti Allah tidak bisa dibuktikan dengan alam ini percaya gak karena Allah itu wajibul wujud wujudnya hakiki tapi kalau alam ini minal mungkinat biar terminologinya mungkinat tidak mungkin mungkinat dijadikan dalin kepada wajibul wujud mungkinat terwujud tidak bisa dijadikan dalin untuk membuktikan keberadaan wajibul wujud kita membuktikan amben bukan dengan longan oke kita belajar tahu itu ya belajar dulu ya percaya Allah ada mana buktinya ada langit ada bumi seperti itu ini untuk anak-anak kecil yang SD kelas 1 sampai kelas 6 padu asal manjing tapi kita yang sudah kaplak-kaplak ini ngerti kaplak kok iya jangan jadi anak kecil lagi pakai logika dong masa langit bumi sebagai bukti adanya Allah gimana gak mungkin ini kerapuhan sekali rapuh sekali oke kita uji sebelum Allah bikin langit bikin bumi alam ini ini kan baru terjadi teori Big Bang oleh George Lemaître itu kan 14 miliar tahun yang lalu ada ledakan besar ya sehingga berkembang menjadi extending universe alam semesta yang mengembang semuanya alam ini mengembang ya bintang-bintang itu mengembang ada yang mendekat menjauh dari mana kita bisa tahu bintang itu mendekat atau menjauh kita pakai kaca reflektor the nanti kita lihat cahaya bintang itu kalau bintang itu berwarna merah berarti bintang itu menjauh kalau bintang itu warnanya biru maka bintang itu mendekat alam semesta terus mengembang itu umurnya baru 14 miliar tahun nah sebelum adanya Big Bang sebelum Allah bikin langit bumi isinya Allah ada enggak ketika saya tanya Allah ada enggak buktinya mana engkau akan kehilangan bukti ketika ditanya Allah ada atau tidak ketika Allah belum bikin langit bumi Anda tidak punya bukti oke paham ini kedua apabila nanti kiamat langit bumi digulung semuanya dan Allah bertanya siapa yang paling berkuasa disini sudah enggak ada makhluknya lalu anda saya tanya masih yakin kah Allah ada mana buktinya melongo enggak kenapa melongo enggak ada langit enggak ada anda akan terpaksa mengatakan Allah tidak ada karena buktinya enggak ada Allah tidak perlu dibuktikan tetapi dengan Allah Allah sebagai bukti membuktikan adanya alam semesta ini jadi kita ini ibaratnya kayak long longan tapi jangan diterusin nih joribu ya gusel itu kayak amben jangan menyambulkan sendiri nah artinya nanti ketika anda di akhirat ditanya oleh malaikat mana buktinya Allah bingung tapi saya membuktikan adanya Allah bukan dengan logika saya tapi dengan rasa saya ketika malaikat menanyakan engkau yakin Allah yakin mana buktinya aku yang merasakan wahai malaikat itu bersalah jadi jadi kalau laki perumahan wah masih gak usah dipikirin lah laki perumahan nah cuman ini kebatinan-kebatinan ini ini mungkin arahnya nanti masalah jimat-jimat masalah jampi-jampi itu begitu kan lagi digencara lagi digencara gitu termasuk saya juga di apa namanya di internet itu kan setelah saya melihat video Buya Sakur saya kagum ceramahnya hebat-hebat tetapi begitu dia praktek paranormal ternyata Buya Sakur musrik.com ngomong apa kini-kini udahlah saya tidak akan marah insyaallah mangga surat wadah anak-anak masanya wadah jadi saya menghargai orang yang mengatakan karena saya bikin jimat Bu bukan jauh kemat kalau sekarang mana baik nah ini menjadi persoalan bikin jimat itu musrik karena meyakini selain Tuhan ada punya kekuatan yang lain namanya jimat jadi musrik oke saya paham orang yang mengatakan jimat itu musrik suatu ketika dia marah kepada bawahannya yang kerjaannya salah nah bawahannya yang lawan terus sambil dia marah mengatakan mulai hari ini kamu harus tahu aku adalah pimpinan kamu disini masa depanmu ada di ujung penaku bisa kumutasikan tempat yang jauh disana bayangkan dia mengatakan jimat musrik tapi dia mengatakan masa depanmu ada di ujung penaku ini musrik adanya ada Tuhan lain tapi kalau orang mengatakan masa depanmu ada di tanganku berarti dia sudah menjadi Tuhan betul enggak? jadi mana yang lebih musrik? ngaku Tuhan ini persoalannya oke bapak-bapak saya kasih jimat masuk hutan ada macan ada ulah ini anti apa namanya anti macan lah anti anti bisa lah gitu artinya tegar enggak? tegar oke satu orang lagi saya kasih senapan masuk hutan lebih tegar mana? bawa senapan apa bawa jimat? dari mana yang lebih musrik? oke oke ibu-ibu bawa uang 50 ribu ke geraknya mal ke mal supermarket karena tujuannya beli softek uangnya 50 ribu melakonnya gandeluk enggak celingak-celing kok enggak ya beluk bayar sudah pulang lagi ya tapi begitu bahwa uangnya banyak melakonnya talang teleng enggak ya enggak? dengan uang juga engkau semakin berani kok kalau begitu uang musrik enggak? ini yang menjadi persoalan nah ini saya katakan ujung-ujungnya mah kebatinan kejawen wiwitan apalagi segandu segandu ya macam-macam lah gitu stop jangan pernah memusirkan siapapun jangan mengkapirkan siapapun itu wilayah Tuhan terima kasih 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 terima kasih